Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Maka ketika kamu bicarakannya nanti dia akan malu dan dia akan merasa hina dan orang-orang akan berani kepada dia. Misalkan orang yang ini itu seorang yang mempunyai kedudukan atau apa, ketika dia menyesal saja, jangan. Ketika dia dengan bangganya, nah itu kamu boleh agar dia berhenti. Wata siwa iku at-tahdiru iku meden-medeni minasyari sangking kealaan. Ia dalam yang kif, nalikannya orang mandek. Ya ini memperingatkan seseorang ketika hendak berteman atau melakukan hubungan. Hubungan dengan orang yang banyak cacatnya, orang yang banyak dosanya. Maka boleh bagi kamu untuk mengingat-mengingatkan. Nah, dengan mengingatkan itu ada harapan bahwa hal itu bisa berhenti di situ saja. Kalau tidak begitu, maka haram. Karena termasuk dari menyacat orang lain. Maksudnya menyacat di sini ketika menyacat itu untuk kebaikan. Misalkan ya, adik kita mau punya hubungan bisnis dengan seseorang. Atau mempunyai atau mau menjalin hubungan untuk misalkan memperistri seseorang. Nah, seseorang ini banyak cacatnya. Maka wajib bagi kamu untuk memberi peringatan terhadap adikmu agar tidak terperosok. Dan itu Bo? Boleh. Nah, kalau tidak berniat begitu, sama saja kamu ngerasa, ngerasani cacatnya orang lain. Itu tidak boleh? Tidak boleh. Nah, gitu ya. Itu menyelamatkan kepada adik kita, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyiruha iku ghibatun, iku adu-adu. Muzhirul bid'ati, kan nyata akan bid'ah. Wa hadiyah, wa hadiyah asyiruha, nomor sebelasnya iku ghibatun, iku ngerasa, ngerasani. Nukhfi, kan. Mengkhawatirkan. Nukhfi, tak nak nun, pakai nun. Mim tan nun, iku. Oh. Mughfil bid'ati, kan. Kang samar bid'ai. Wa thani, wa thani asyiruha. Jadi, yang jelas bid'ahnya maupun yang samar bid'ahnya tidak, itu sama ya maksudnya. Ghibatun yang menjelaskan kepada bid'ah. Gini loh. Mengerasani, ngerasani itu kan gak boleh. Nah, ngerasani di sini, adu-adu ini adalah untuk agar, membicarakan agar, terang bahwa ini adalah bid'ah. Atau di sini, ngerasani atau membicarakannya itu agar mengurai dari apa yang tersamarkan dari bid'ah itu menjadi jelas. Tadi menjelaskan bid'ah biar jelas, kemudian mengurai dari apa yang disamarkan dari bid'ahan itu agar menjadi jelas. Maka bolehkah merasani, membicarakannya demikian? Boleh.